Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi Di video kali ini saya akan mengkomparasikan atau ya memversuskan lah Kita membanding-bandingkan antara Realme Watch S Pro dan juga Amazfit GTR 2e Mana yang lebih cocok untuk dipinang? Saksikan video ini sampai selesai ya Oke, bersama saya Rizal Fauzi Let's get started Dan seperti biasa, sebelum saya mulai Bagi yang baru menemukan channel ini Jangan suka untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Dan itu juga sebagai penyemangat saya Supaya bisa terus berbagi informasi dan juga referensi seputar dunia gadget Terima kasih Jangan lupa klik tombol like-nya juga ya Oke, pertama kita bahas dulu dari sisi harga ya Keduanya sama-sama dijual di harga 1,9 juta Itu harga resminya Dan kalau ternyata memang ada harga diskon Itu di luar dari perbandingannya Kemudian boxnya seperti ini Realme warna kuning Memanjang Bagi yang belum nonton video unboxing Realme silahkan ditonton ya Kemudian ini box dari Amazfit GTR 2e Kotak kayak gini box sih ya Nah, oke Oke, sekarang kita mulai bahas material dan juga desain dari kedua smartwatch ini Mana yang lebih saya suka Dari materialnya, keduanya sama-sama menggunakan frame metal ya Ini Amazfit sudah menggunakan metal Dan Realme Watch S Pro juga framenya metal Kemudian kacanya sama-sama dilindungi Corning Gorilla Glass Cuman disini ada perbedaan ya Untuk yang Realme Watch S Pro ini Dia kacanya biasa ya Jadi yang lebih curb itu yang ini ya 2.5D Nah, yang ini Nah, kalau ini mah biasa yang Realme mah Tapi untuk ketahanan kayaknya sama Karena memang kelasnya juga sama ya Corning Gorilla Glass 3 Dan bagian belakangnya juga Sama-sama masih menggunakan bahan plastik Kemudian untuk crown Crownnya juga sama disini Ada dua Tapi yang lebih saya suka Adalah yang Realme Watch S Pro Karena ini lebih clicky Mantep banget di pencet-pencetnya Kalau yang ini kurang ya Kurang mantep Tombolnya itu Jadi ini mah harus merasakan sendiri gitu ya Ini mantep banget Serius ya Yang Realme Watch S Pro itu Tombolnya Kemudian strapnya Ini strapnya bahannya sama ya Rubber Keduanya sama-sama lembut Saya juga nyaman-nyaman aja Tidak ada masalah Tapi kalau ditanya mana yang lebih saya suka Bahannya saya lebih suka ini Tapi untuk desainnya Saya lebih suka polosan ini Daripada yang kayak gini Ya Kayak Realme Watch S Pro Saya lebih suka desain yang ini Biasa aja gitu Tapi kalau lembutnya Sekali lagi Yang ini lebih kelewer-kelewer tuh kelihatan ya Jadi di tangan tuh Lembut banget Soft banget gitu Oke kita lanjut ke sisi display Displaynya disini sama-sama Udah menggunakan AMOLED ya Tapi untuk experience Disini saya bisa katakan Lebih lancar Realme Watch S Pro Oke kemudian Bagaimana user experience-nya Disini kalau Realme Tarik dari atas itu Masuk notifikasi Sedangkan AMOLED Speed Dari atas dia Masuk ke control center Nah berbeda ya Nah kalau kita tarik ke kiri Realme masuk ke control center Sedangkan AMOLED Speed Masuk ke widget Ya atau shortcut-shortcut Beberapa aplikasi Yang bakal sering kita gunakan Kalau Realme Ke kanan baru Akan masuk ke widget Untuk masuk ke control center itu Di Realme harus Disamping ya Sini harus ke kiri Digeser ke kiri Nah sedangkan yang ini Dari atas Nah notifikasi Yang ada di AMOLED Speed Ditarik dari bawah ke atas Baru kita bisa Lihat notification Dan notification-nya Keduanya sama-sama Bisa baca Banyak karakter ya Sedangkan yang Realme Watch S Pro Kalau kita tarik Dari bawah ke atas Akan masuk ke App Drawer ya App Drawer Seperti ini Berbeda ya Jadi Untuk masuk menu Disini tinggal Swipe aja Ini lebih Simple sih Menurut saya Daripada harus Mencet crown Nah Kalau perbedaan Fungsi crown Nah untuk AMOLED Speed Ini masuk ke menu ya Jadi untuk masuk menu Hanya Melalui Akses crown ini aja Sedangkan Realme Kalau kita lagi berada Di bagian home screen Maka untuk masuk ke home screen Harus Diswipe Kalau kita pencet Crown-nya Akan Menonaktifkan layar Nah sekarang Fungsi crown yang bawah Di AMOLED Speed Atau di Realme Keduanya sama-sama Shortcut ke Workout Nah Seperti ini ya Ini juga Kalau kita klik Akan masuk ke Shortcut Workout Yang berbeda Hanya crown yang atas ini ya Jadi kalau di AMOLED Speed Ini sedang di home screen nih Nah kita klik Akan masuk ke menu Kalau di Realme Kita klik Akan Mati Layarnya Nah sekarang kita Bandingkan Kelengkapan fitur Di antara kedua ini Disini bisa saya katakan Pengalaman saya Antara Realme Watch S Pro Dan juga AMOLED Speed GTR 2i Yang lebih lengkap Itu adalah AMOLED Speed Karena Ada beberapa fitur Yang tidak ada Di Realme Watch S Pro Tapi ada disini Dan sebaliknya Ada fitur yang ada Di Realme Watch S Pro Tapi gak ada Di AMOLED Speed GTR 2i Untuk fitur-fitur Dasar Keduanya sama ya Ada Untuk seperti Heart rate sensor Kemudian SPO2 Kompas Dan yang lain-lain Nah yang gak ada Di Realme Watch S Pro Adalah Barometer Dan juga Altimeter Nah disini ada Barometric Altimeter Disini di Realme Gak ada Kemudian yang ketiga Yang gak ada Di Realme Watch S Pro Sedangkan ada di AMOLED Speed GTR 2i Adalah Temperatur Yang gak ada Di AMOLED Speed GTR 2i Tapi ada Di Realme Watch S Pro Adalah fitur Kamera Shutter Nah yang ini Jadi bisa saya katakan Realme Watch S Pro Itu Minim fitur ya Nah perbedaan Di menu setting Disini ada Watch Space Setting Display and Brightness Vibration User Preference Kalau kita buka Satu-satu Disini Nah user preference Disini banyak sekali Ya Kemudian Bahkan Kelengkapan yang lain Seperti Walkout Itu Sedikit sekali ya Di Realme Watch S Pro Cuman ada Berapa ya Saya kasih lihat Satu-satu aja Disini ada Outdoor Indoor run Lari ya Kemudian Outdoor walk Indoor walk Kemudian Outdoor cycle Indoor cycle Hiking Swimming Basketball Yoga Rowing Elliptical Cricket Strength Training Dan Free Walkout Atau berapa Pokoknya Gak ada tambahan Yang lain Sedangkan Di Amazfit GTR 2i Ini ada banyak sekali Jenis-jenis walkout Yang disediakan Emang untuk defaultnya Seperti ini ya Table tennis Outdoor running Walking Outdoor cycling Dan yang lain-lain Masih banyak Ke bawah Kemudian Kita juga bisa Nambah More dari sini Jenis olahraga Yang sering kita lakukan Jadi ada ratusan lah ya Jenis walkout Yang ada di Amazfit GTR 2i Nah sekarang Kita coba Kemampuan Lock GPS nya Mana yang Lebih cepat Saya akan Coba Outdoor running Disini Outdoor running Klik Mana yang Lebih dulu Lock Oke Masih Mencari GPS Masih mencari Mana yang Akan Lebih dulu Lock Pengalaman Saya sih Yang paling Cepat itu Mi Watch Di antara Jam-jam Yang pernah Saya coba Mi Watch Itu cepat Banget Lock Ini Udah Beberapa Detik Belum Juga GPS nya Wah Lumayan Lama Apa Karena Saya tidak Memasangnya Di Pergelangan Keduanya Lama Ternyata Mungkin Ini Gara-gara Di dalam Rumah Tapi Kalau Di luar Rumah Pas Saya Mau Nyoba Walk Out Nyoba GPS nya Itu Cepat Harus Di luar Tapi Pengalaman Saya Keduanya Hampir Sama Gak Jauh Beda Perbedaan Lock GPS nya Oke Kita Back Sekarang Kita Coba Aplikasi Musik nya Jadi Pengaturan Musik Yang ada Di Realme Dan Juga Amazfit GTR Saya Disini Di hp nya Akan Coba Buka Youtube Bakalan Kebaca Apa Tidak Lagi Sama Aku Luna Selamat Datang Di Channel Ngomongin Uang Nah Kita Coba Disini Buka Mana Musik Nah Kebaca Disini Nah Ini Yang Sedang Saya Play Ini Youtube Ya Ini Youtube Jadi Youtube Pun Bisa Dibaca Bisa Kita Atur Disini Oh Mati Ya Kita Play Lagi Oke Sekarang Kita Coba Yang Di Realme Oh Kenapa Ini No Musik Youtube Tidak Terbaca Apa Gimana Saya Coba Cek Dulu Konektivitas Padahal Di hp Disini Tertulis Connected Sudah Terkoneksi Yang Realme Ternyata Untuk Youtube Realme Tidak Bisa Kemudian Yang Selanjutnya Saya Mau Ngasih Lihat Watch Space Saya Lupa Dari Awal Watch Space Bawahnya Realme Ada Berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Disini Ada 9 10 Jadinya Berarti Disini Ada 8 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Disini Ada 9 Disini Ada 10 Disini Ada 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nah disini Kemungkinan Kalau kita Mau Nambah Juga Bisa Jadi Total 10 Karena Ini Saya Belum Menambah Yang Baru Baru Cuma Satu Aje Jadinya Kayak Gini Kemudian Keunggulan Dari Amaz Speed GTR 2i Daripada Realme Di Watch Space Itu Bisa Diatur Kita Bisa Custom Watch Space Ini Bukan Masalah Yang Gallery Tapi Contoh Saya Mau Pakai Ini Nah Ada Tanda Ini Jadi Ini Itu Bisa Diatur Nah Kita Bisa Ngatur Ininya Mau Nampilin Apa Gitu Ya Mau Nampilin Langkah Dan Yang Lain Lain Ini Bisa Diatur Step Atau Batre Dan Yang Lain Lain Kalau Saya Nyari Nyari Di Realme Gak Ada Fitur Yang Seperti Itu Tuh Gak Ada Gak Bisa Kita Custom Tapi Untuk Custom Gallery Custom Foto Watch Pass Yang Mau Kita Pasangkan Foto Dari Gallery Kita Realme Dan Juga Amazfit Keduanya Aman Aman Aja Bisa Keduanya Jadi Tenang Kemudian Sekarang Saya Mau Ngasih Lihat GPS Akurasinya Kayak Gimana Disini Sudah Ada Riwayat Exercise Saya Saya Mau Lihat Apakah Akurasinya Bagus Atau Tidak Ini Aplikasi Realme Link Dari Realme 14 Menit 3,5 Mili 3,5 Mil Bukan Mil Ya Ini Bentuknya Kayak Gini Nah Sekarang Saya Mau Lihat Juga Di Aplikasi Zep Ini Aplikasi Zep Untuk Amazfit GTR2i Nah Disini Sudah Ada Perekaman Outdoor Cycling Disini Masih Sinkronisasi Ya Oke Sudah Selesai Kita Buka Outdoor Riwayat Oh Ini Lebih Lengkap Lihat Tampilannya Betul Betul Saya Mulai Dari Sini Ada Pertigaan Oke Saya Belok Kesini Betul 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 Kemudian Saya Masuk Dan Ini Rumah Saya Disini Oh Iya Betul Mantep Ini Jadi Yang Kemarin Nanyain GPS Yang Ada Di Amazfit GTR2i Bagus Mantep Dan Aplikasinya Juga Mantep Yang Realme Lama Banget Ya Oh Iya Saya Lupa Tadi Belum Dibahas Jadi Kalau Kita Udah Melakukan Latihan Di Amazfit GTR2i Bisa Kita Lihat Hasilnya Disini Tipitis Ya Nah Seperti Ini Nah Ada Laporan Seperti Ini Ini Lumayan Informatif Sekali Lagi Banyak Ya Lumayan Banyak Sekarang Kita Coba Yang Ada Di Realme Watch S Pro Ini Nah Disini Kan Yang Di Realme Gak Ada Tampilan Tampilan GPS Nya Gitu Tapi Masih Informatif Juga Sih Kemudian Untuk Brightness Keduanya Sama-sama Udah Mendukung Auto Brightness Jadi Kita Bisa Setel Kalau Gak Mau Ribet Bener Benerin Brightness Di Luar Ruangan Kita Nah 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 Ini Auto Di Amazfit GTR 2i Juga Ada Ini Auto Oke Itu dia Komparasi Antara Realme Watch S Pro Dan Amazfit GTR 2i Sebagai Kesimpulan Saya Sendiri Overall Lebih Suka Yang Amazfit GTR 2i Karena Kelengkapan Fitur Dan Juga Desain Sekali Lagi Untuk Masalah Desain Itu Relatif Maksudnya Orang Orang Kan Bisa Lebih Suka Ini Daripada Ini Atau Lebih Suka Amazfit GTR 2i Daripada Realme Watch S Pro Tapi Untuk Segi Fitur Dan Yang Lain Lain Saya Lebih Merekomendasikan Amazfit GTR 2i Daripada Realme Watch S Pro Dan Sebelum Saya Tutup Kalau Ternyata Ada Pertanyaan Antara Kedua Smart Watch Ini Boleh Ditulis Di kolom Komentar Karena Sempurna Saya Bikin Script Dulu Ini Langsung Aja Tidak Ada Waktu Untuk Bikin Script Jadi Gini Adanya Kalau Misalkan Masih Ada Pertanyaan Jangan Suka Untuk Klik Di Kolom Komentar Kalau Saya Tahu Jawabannya Insyaallah Akan Saya Jawab Terima Kasih Bagi Teman Teman Yang Selalu Nonton Sampai Selesai Rizal Fawzi Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh